Saudara sejumlah partai politik dan bakal caleg membandel untuk tidak memasang alat peragakampanye di luar waktu yang ditentukan. Mereka juga tak mematuhi imbauan untuk menurunkan sendiri alat peragakampanye. Di Kabupaten Serang, Banten, petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, Bawaslu, dan Panwascam terpaksa turun tangan menurunkan alat peragakampanye yang dipasang sebelum waktunya. Berdasarkan data Pemkap Serang, ada sekitar 5.000 alat peragakampanye yang terpasang. Partai politik dan caleg sudah diberi waktu seminggu untuk menurunkan sendiri, namun tak dilakukan. Petugas gabungan menggunakan kren untuk menertibkan baliho berukuran besar. Kami sudah dua kali mengirim imbauan ke partai politik. Memang ada beberapa kecamatan yang sudah melakukan politik secara mandiri. Karena hari ini adalah hari dibuat kami yang terakhir. Makanya hari ini semua seletak di Kabupaten Serang itu menurunkan APK tanpa ada pandang bulu. Partai apapun dan itu siapapun semua dibersihkan. Tidak ada perbedaan antara partai politik dan tidak ada perlakuan khusus. Terima kasih telah menonton!